Museum Batam Raja Ali Haji menampilkan berbagai kegiatan seni Melayu. Kegiatan ini digelar tepat di belakang museum yang berada di dataran Angku Putri Batam Center. Ada pun kegiatan tersebut seperti tari-tarian, lagu-lagu Melayu, band Melayu, dan pemain kompang. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jenis kami dari Tribun Batam. Ada Roma Uli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Di saat momen weekend, Museum Batam Raja Ali Haji, kota Batam, menggelar berbagai pertunjukan seni Melayu. Salah satunya itu diantaranya band-band Malai Kusti Melayu, lagu-lagu Melayu, penari-nari Melayu, dan pemain kompang. Nah, kegiatan ini sengaja dilakukan pasca menurunnya kasus COVID-19 di kota Batam. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, memang sudah lama merencanakan kegiatan pertunjukan seni ini dilakukan di Museum Batam Raja Ali Haji. Nah, kegiatan ini dilakukan tepat di belakang gedung museum yang langsung berada di dataran Angku Putri. Sehingga dalam adanya pertunjukan ini menjadi salah satu pertunjukan atau menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung, baik Wisman, Wisnus, ataupun masyarakat kota Batam yang sedang berada atau berolahraga sore di saat itu. Nah, selain itu banyak juga Wisman-Wisman yang melihat atraksi ini. Nah, direncanakan lagi atraksi seni ini akan dilakukan setiap sekali sebulan. Dan secara bergantian bukan hanya kebudayaan Melayu saja, bisa saja nanti ke depan seperti Toba, Batak, Minang, dan berbagai suku-suku lainnya. Nah, pertunjukan ini dilakukan untuk menarik wisatawan mancanegara datang kembali atau berwisata kembali ke kota Batam demi pemulihan ekonomi pasca adanya pandemi COVID-19. Nah, seperti diketahui juga selain menikmati atraksi ini, pengunjung juga bisa berkunjung ke Museum Batam Raja Ali Haji karena banyak banget pertunjukan-pertunjukan atau tempat-tempat yang menarik di dalam museum tersebut. Nah, selain itu penari-penarinya juga menampilkan tarian-tarian kreasi Melayu yang memang sering ditarikan di Capri, khususnya kota Batam. Salah satunya itu Nona, Singapura. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!